Intro Dirjen Pemuatan Riset Kemenristek Dikti bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ngurah Rai melaksanakan diseminasi sistem informasi Kegiatan tersebut diikuti 70 peserta yang merupakan perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Diseminasi sistem informasi yang diikuti 70 perwakilan PTN dan PTS di wilayah Bali Nusa Tenggara ini dibuka Sekretaris L2D di wilayah 8, Anago Ngurah Rai Indra Wardana Menurut Ketua LPPM Universitas Ngurah Rai, Yudhistira Adnyana Kegiatan ini dilaksanakan karena melihat profesi dosen masih perlu ditingkatkan kinerjanya dalam hal penelitian dan pengabdian Oleh itu LPPM Universitas Ngurah Rai berkerjasama dengan Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti berusaha untuk memfasilitasi para dosen di L2D di wilayah 8 Balai Nusra untuk meningkatkan kapasitasnya di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi Ketua kegiatan ini karena kita melihat bahwa apa namanya di profesi dosen itu masih perlu ditingkatkan kinerja penelitian dan pengabdiannya Padahal itu kita dari Universitas Ngurah Rai mencoba memfasilitasi bekerjasama dengan Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti berusaha untuk memfasilitasi teman-teman di lingkungan L2D di wilayah 8 Balai Nusra untuk meningkatkan kapasitas di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, dan lain sebagainya Sementara Sekretaris L2D di wilayah 8, Anak Gungurah Rai Indra Wardana mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, L2D di akan mampu memberikan layanan lebih baik para dosen akan lebih fokus dalam melaksanakan penelitiannya dan sistem pelaporan menjadi lebih sederhana penelitian dan pengabdian sangat penting karena berkaitan dengan kenaikan pangkat para dosen para dosen harus memiliki publikasi dalam jurnal-jurnal ilmiah publikasi berasal dari penelitian yang telah dilaksanakan para dosen itu sendiri kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan terkait pengembangan teknologi dan sistem informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dosen harapan kami dengan kegiatan diseminasi ini jadi pelayanan kami di Ristek Dikti tentu lebih baik dalam satu media informasi sehingga kegiatan penelitian mulai dari pengusulan kemudian juga pelaporan dan sampai publikasi bisa kita laksanakan dalam satu website yang kita laksanakan di Ristek Dikti tidak ada lagi kertas-kertas proposal yang menumpuk di kantor Ristek Dikti tentunya karena semua pelaporan itu paperless dan bisa dilaksanakan secara online dimanapun di Indonesia jadi seperti itu dan kami diharapkan juga para peneliti itu juga tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan penelitasi sehingga mereka tentu lebih fokus untuk melaksanakan penelitiannya penelitian itu menyangkut juga untuk kinerja dosen karena setiap dosen itu setiap penajukan kenaikan pangkat dan sebagainya itu harus memiliki publikasi tentunya di jurnal-jurnal ilmiah yang tentu publikasi itu dikeraptan dari penelitian-penelitian yang telah mereka laksanakan jadi dosen tidak hanya mengajar juga harus melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat dan kita fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan penelitian ini mulai dari penelitian dasar sampai penelitian lanjutan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan darah sumber dari kemeristek dikti